Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 dan 3 Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 3.3 jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Yuk kita berdoa dulu Berdoa mulai Berdoa selesai Simak baik-baik materinya berikut ini ya Nah anak-anak pada subtema 1 kita sudah mengetahui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Nah pada subtema 2 ini jenis usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua Yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok Pada usaha ekonomi perorangan memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini biasanya dikelola secara bersama Baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya Nah anak-anak untuk yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Beberapa contohnya yaitu pertanian Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan Usaha ini memiliki modal terbatas Kemudian yang kedua Perdagangan Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang Contohnya yaitu perdagangan asongan Pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong Kemudian ada usaha jasa Nah secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan Contohnya salon, foto kopi, bengkel, dan penjual pulsa Kemudian untuk yang keempat Yaitu contoh di kecil Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan Contohnya yaitu kerajinan tangan berupa keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan lain sebagainya Yang kedua yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok Apa saja ya? Not baik-baik Yang pertama ada BUMN Badan Usaha Milik Negara Perusahaan yang seluruh atau sebagian modal dimiliki negara BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas Yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer Usaha yang memiliki dua macam anggota Yaitu anggota aktif dan anggota pasif Yang ketiga ada firma Yaitu usaha ekonomi bersama yang dididikan oleh sekurangnya dua sekutu Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma Yang keempat ada usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham Yaitu PT Yang kelima ada kooperasi Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi Dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan Materi selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Di sini ada tiga kegiatan Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi Nah kegiatan produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup Orang yang melakukan produksi disebut produsen Kemudian distribusi Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen Orang yang melakukan distribusi disebut distributor Yang ketiga, konsumsi Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa Untuk memenuhi kebutuhan hidup Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen Di sini ada contoh kegiatan produksi yaitu petani memanen hasil padi Kemudian hasil tersebut dikemas dalam karung kemudian didistribusikan Nah dari hasil distribusi kemudian disalurkan ke pedagang Dari pedagang kemudian dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi Anak-anak, demikian penjelasan materi pada tema 8 hari ini Semoga kalian mudah memahaminya ya Apabila banyak salah, usah jaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya